Pendekar aneh naga langit jelit 37. Sementara itu, Kat Tian Ho sendiri sejak kedatangan mereka berdua memang sudah semaput dan tidak mampu lagi berbuat apa-apa. Setelah berpikir beberapa saat, Ko Ai Hiap terlihat merenung beberapa saat. Seperti sedang berpikir keras dan keadaan ini membuat Sialan In menjadi terkejut karena amat jarang dia melihat Ko Ai Hiap sebegitu seru seperti saat itu. Karena keadaan yang dia sadar agak genting, maka Sialan In memilih berdiam diri dan memberi waktu dan kesempatan Ko Ai Hiap mengerjakan tugasnya. Setelah hening sekian lama, akhirnya terdengar Ko Ai Hiap berkata, Siai Ko Nio, Lukakat Siaong Heng ini teramat parah dan berat. Untuk menyembuhkan dan membuatnya pulih kembali bukanlah perkara ringan, setidaknya kita bakalan menghabiskan waktu seminggu di tempat ini. Padahal masih ada tugas yang harus kulakukan, yakni untuk menemui dan mengantarkan surat kepada Jityang Sinsian, Dewa Sakti Jityang. Menilih keadaannya, maka Lohu harus meminta mereka yang berkumpul di rumah Tiat Heng untuk berangkat terlebih dahulu dan kita akan menyusul seminggu ke depan ke Gunung Kiyuboasan Provinsi Kwe Ichiu. Tetapi, waktu kita menjadi semakin sempit karena perjalanan menuju Gunung Kiyuboasan Konon memakan waktu sampai seminggu kurang lebih. Setelah berkata demikian Tian Liong Ko Ai Hiap terlihat berpikir keras. Tetapi Sialan In tidak begitu memikirkan Kero mencapai Gunung Kiyuboasan, dia tetap saja berkonsentrasi menyembuhkan Kat Tian Ho. Bukan kenapa-kenapa, karena Sialan ini sebetulnya sudah memikirkan Kero mencapai Gunung Kiyuboasan lebih cepat. Bahkan kurang dari sehari dengan menggunakan Raja Wali Sakti miliknya. Karena itu dia pun berkata, Engkau segeralah semibuhkan suhanku itu, mengenai perjalananmu biar menjadi cepat dan singkat ke Kiyuboasan kelak, biar aku yang memutuskan dan mencari jalan keluarnya, ku tanggung pasti beres. HMMM, aku tahu maksudmu si Eko Nio, tapi baiklah, selamatkan jiwa orang lebih penting untuk saat ini. Jika demikian, aku akan bekerja mempersiapkannya, dan saat tengah hari akan menemui mereka di rumah Tiat Heng menyelesaikan urusan yang satu itu biar lebih baik. Memperhatikan sikap, tindak tanduk, serta juga Kero bertindak Tian Liong Kuai Hiap, mendadak Sialan ini teringat kemiripannya dengan seseorang. Tetapi Sialan ini tidak dapat berpikir lebih jauh dan lebih teliti, karena pada saat itu, di benaknya hanyalah memaksa bagaimana Kat Tian Ho cepat. Disembuhkan oleh Kuai Hiap. Karena dia teramat sangat membutuhkan informasi penting dari Kat Tian Ho di mana adanya bibinya, raset tanpa bayangan itu. Sialan ini tidak dapat bertanya lebih banyak lagi, karena Tian Liong Kuai Hiap sudah bekerja dan sepertinya Kero kerjanya agak berat. Karena meski baru sekitar setengah jam bekerja, dia melihat tawan putih tipis mengepul sudah dari kepalanya. Dan Sialan ini segera sadar jika pekerjaan yang dilakukan Kuai Hiap bukanlah sebuah pekerjaan mudah dan ringan saja. Padahal, tadi Kuai Hiap menyebutkan pekerjaannya saat itu baru merupakan persiapan, karena pekerjaan mengobati akan berlangsung selama satu minggu baru dapat dipastikan kesembuhannya. Baru saja Sialan ingin meranjak pergi, tiba-tiba dia melihat Kuai Hiap melepaskan usapan-usapannya pada bagian badai hingga perut Kat Tian Ho dan kemudian bersedekap sejenak untuk memulihkan diri. Sekian waktu yang tidak lama, dia sudah membuka matu dan kemudian berkata, Siai Kou Nio, luka Kat Xiao Heng ini ternyata lebih parah dan lebih berat dari yang ku perkirakan. Jika bukan karena obat mujijat yang dimakannya, sejak jauh-jauh hari nyawanya sudah sulit dipertahankan. Terdapat gumpalan darah yang sudah mulai membusuk di sekitar paru-parunya, kemudian beberapa jalan. Darahnya sudah mulai tersumbat oleh darah mati. Dan yang yang paling berat adalah pusat penghimpunan kekuatan Iwakang juga sudah goyah dan nyaris rusak permanen hingga bakalan membutuhkan waktu panjang untuk mengobatinya. Juga untuk diaklak dapat memulihkan diri butuh waktu yang cukup panjang. Hanya ada beberapa hal saja yang cukup menguntungkannya. Tetapi, jika dia dengan semangatnya mampu bertahan dalam 2-3 hari ini, maka proses selanjutnya akan lebih jadi mudah untuk dilakukan. Untuk kesembuhannya Lohu tak bakalan dapat mempersingkat waktunya agar kurang dari seminggu, tetapi untuk proses pemulihannya akan dapat Lohu atur hingga membuatnya beroleh sedikit keuntungan. Setidaknya tidak perlu sampai setahun lebih. Untuk itu, Lohu butuh bantuan Sye Konyo. Berkata Khoai Hiap setelah memulihkan dirinya dan menganalisa Luka Katian Ho. Sye Lan In melihat tingkat keseriusan yang luar biasa dalam kata-kata dan sikap Tian Liong Khoai Hiap. Betapapun dia sudah tahu jelas, Katian Ho terhitung sute atau suhengnya karena baginya status si rase tanpa bayangan sudah hamat jelas disebutkan subonya. Mendengar permintaan Khoai Hiap, tanpa berpikir panjang dia segera menyahut tegas. Apapun yang engkau butuhkan akan ku siapkan dan ku lakukan Khoai Hiap. Engkau cukup mengatakannya kepada aku. HMMM, baiklah, selama pengobatan keadaan kami nyaris sama dengan bayi yang tak berdaya. Serangan kecil sekalipun dapat menewaskan kami berdua. Selain itu, makan minum kami harus tersedia setidaknya dua kali sehari dengan porsi buah yang memadai. Itu berarti si Eko Unio harus menjadi pelayan kami berdua selama seminggu ini, dan, Lohu membutuhkan air bersih dan khusus malam hari selama pukul 3 malam berturut membutuhkan air panas untuk pengobatan. Terakhir, terpaksa Lohu harus merepotkan si Eko Unio, karena ada beberapa obat yang harus dimasak namun Lohu tak akan punya waktu memasaknya. Lohu akan memberitahu Nona caranya dan apa boleh buat, Nona yang harus memasaknya karena tenaga kita di sini sangat terbatas. Bersediakah si Eko Unio melakukannya? Sudah pasti, jangan engkau khawatir soal itu Khoai Hiap. Baiklah, Lohu akan memulai prosesnya setelah kembali dari rumah Tiat Heng. Sekaligus memberitahu mereka untuk berangkat lebih dahulu dan kelak menunggu kita di Gunung Kiyubo Asan menurut perkiraan Lohu, akan memakan waktu lebih. Kurang tujuh hari untuk memastikan kesembuhan Kat Siaw Heng, karena itu keminta mereka menunggu kita di Gunung Kiyubo Asan sampai setidaknya beberapa hari setiba mereka semua kelak di sana. Si Eko Unio, menunggu Lohu membicarakan hal ini dengan Tiat Heng, adalah baik jika engkau menyiapkan air dan makanan yang cukup dan memadai karena begitu kembali Lohu akan langsung memulai proses pengobatan atas Kat Siaw Heng ini. Baiklah Khoai Hiap, apakah ada yang lain lagi? Kuliat, manusia penunggu rumah ini adalah pelayan setia dari si Rase tanpa bayangan, mungkin engkau bisa meminta bantuannya, sambil berkata demikian Khoai Hiap sendiri sebetulnya sudah menyusun rencananya. Dia memutuskan untuk sendirian menemui Tiat Kiyubo dan saudara seperguruannya yang lain karena ada dua alasan. Pertama agar leluasa bercakap dengan saudara-saudara seperguruan yang lama tak ditemuinya. Dan kedua, dia ingin meminta bantuan dari kawan-kawan monyet di sekitar pegunungan itu untuk membantunya. Terutama untuk persediaan makanan atau buah-buahan sehat baginya dan bagi Kat Tian Ho. Dan dia tentunya harus melakukannya tanpa terlihat dan tanpa sepengetahuan si Elanen. Dan itulah yang terjadi kemudian, beberapa hal tidak dimengerti dan dipahami oleh si Elanen. Karena entah mengapa di radius beberapa ratus meter dia menemukan begitu banyak monyet yang besar-besar seperti sedang berjaga dan berlaku hormat kepadanya. Bahkan, bukan sekali dua kali dia menemukan adanya buah-buahan yang sulit ditemukannya, tetapi diantarkan kepadanya oleh seekor atau dua ekor monyet kepadanya. Dengan care itu si Elanen benar-benar merasa terbantu dan berterima kasih kepada pasukan monyet yang berjaga dalam radius 100 atau 200 meter dari rumah mungil. Sementara itu, Ko Aiji yang mulai menangani Kat Tian Ho yang sudah mulai kehilangan kesadarannya dan hanya tinggal mengandalkan kemujijatan obat yang diberikan suhunya menemukan betapa berat pekerjaannya. Dia terpukul hebat oleh sejenis pukulan berat dan masih ditambah dengan beberapa sentilan dengan daya dan kekuatan yang besar. Akibatnya, luka-luka dalam tubuhnya terdapat di banyak tempat dan melukai kekuatan hawa murninya dan juga mengurangi daya tahan fisik. Dan ini boleh terjadi, terutama karena belum ditangani secara baik dan tepat selama beberapa hari terakhir. Satu hal yang menguntungkan, hawa murni yang membuyar tidak merembes. Keluar tapi menyebar kemana-mana hingga sesekali mendatangkan sedikit kesadaran meski hanya sekejap saja. Ko Aiji memulai dengan memperkuat organ-organ tubuh bagian dalam yang sempat terluka dan rusak. Untuk itu dia membutuhkan obat-obat penguat tenaga dan juga bantuan buah-buahan yang syukur mengalir lancar dengan batuan monyet-monyet yang memang dimintanya secara khusus. Tetapi, dia pun harus bekerja keras karena dibutuhkan arus tenaga murninya untuk memaksa sari-sari kehidupan yang mujijat menuju ke bagian-bagian dalam tubuh Kat Tian Ho yang terluka. Sepanjang hari kedua dia melakukannya sejak pagi hingga menjelang malam hari, saat itu dia harus membersihkan tubuh Kat Tian Ho dari cairan-cairan membusuk yang merembes keluar dari dalam tubuhnya. Menjelang tengah malam, barulah Kat Tian Ho mulai mendapatkan atau menemukan kesadarannya kembali. Tetapi, sekaligus dia harus mulai merasakan kesakitan yang luar biasa dan membuat Ko Aiji berusaha keras untuk membangkitkan semangatnya. Engkau harus mampu dan harus kuat Kat Xiao Heng, semangat hidupmu harus menguat agar organ-organ tubuhmu beroleh aliran positif yang akan mengukuhkan dan menguatkan mereka. Ayo. Jangan menyerah melawan rasa sakit, proses untuk menumbuhkan kembali sel organ tubuh yang rusak sudah dimulai, dan engkau akan dan harus melawan rasa sakit itu. Berkali-kali Ko Aiji menyuntikan semangat dan menggelorakan daya hidup Kat Tian Ho karena sadar, rasa sakit yang dialami Kat Tian Ho benar-benar berat. Tetapi, proses itu yang justru mendekatkan mereka dan menanamkan suara Ko Aiji dalam benak dan alam bawah sadar Kat Tian Ho. Apalagi karena suara penyemangat disertai bantuan hawa murni yang tidak kecil, dilakukan pada saat-saat Kat Tian Ho melawan maut. Awalnya Kat Tian Ho merahakan betapa terkejutnya dia, karena seperti kenal tapi tidak kenal, pernah bertemu tapi tidaklah yakin. Tetapi yang jelas dia seperti sudah pernah akrab dengan sosok yang sedang membantu mengobati penyakitnya itu dan yang memuampakan semangat hidupnya. Meski dia merasa asing dengan fisik Sang Tabib, tetapi perasaannya yang paling dalam memberi reaksi positif dan melahirkan kepercayaan yang besar kepada sosok Tian Liyong Ko Aiji. Inilah modal utama dari proses penyembuhan dari dalam, sebab dengan care itu, maka semua yang sedang dikerjakan Ko Aiji menjadi semakin mudah. Kat Xiao Heng, proses pengobatan mulai besok pagi akan sangat tergantung dari semangat serta kemauan hidupmu. Jika engkau gagal menemukan alasan untuk tetap hidup, maka engkau akan mengurangi peluang untuk dapat disembuhkan. Satu hal yang patut menjadi kabar gembira bagimu adalah, engkau tidak kehilangan hawa murnimu, hanya hawa murnimu memang sudah menyebar kemana-mana karena pusat tantianmu mengalami guncangan berat yang bahkan sudah nyaris merusaknya secara permanen. Jikalau sudah sempat rusak sedemikian, maka amat sulit menemukan upaya pengobatannya atau dengan kata lain engkau tidak akan dapat melatih ilmu silatmu kembali untuk mencapai tingkatmu seperti saat ini. Untuk selanjutnya engkau sebaiknya beristirahat secara total, jangan pernah berusaha mengumpulkan tenagamu dan apa boleh buat, sepanjang malam ini, sesakti apapun yang engkau rasakan, janganlah berusaha melawannya. Biarkan rasa sakit itu menderamu sepanjang malam ini, karena sesungguhnya yang terjadi adalah proses perbaikan beberapa organ tubuh vitalmu yang mengalami kerusakan berat. Jika engkau mampu melewati proses yang amat menyakitkan ini hingga pagi hari, maka kesempatan sembuhmu bertambah semakin besar. Karena itu, kuatkan hatimu dan tahankan rasa sakit itu hingga selesai. Mendengar penjelasan Kroai Hiap, Kak Tian Ho hanya bisa menganggukan kepala dan menghiakannya. Tetapi, kekeras kepalaan Kak Tian Ho memang menurun dari subonya. Yang sama aneh dan eksentriknya. Meski hanya menggeleng, tetapi dalam hatinya dia menertawakan rasa sakit. Karena rasa sakit yang lebih hebat, bahkan sakit fisik hingga sakit hati, semua sudah dilewatinya, sudah dilampauinya dan membawa keberadaannya hingga saat ini. Di bawah dirikan dan bimbingan subonya yang sangat keras, sangat disiplin, sangat aneh, namun sangat mengasihinya, Kak Tian Ho tumbuh menjadi pemuda aneh-seaneh subonya. Tetapi, dia sadar betul, subonya sangat mengasihinya, memperlakukannya sebagai putra sendiri dan dalam dirinya subonya menaruh harapan yang sangat besar. Dan untuk membahagiakan subonya yang amat mengasihinya itulah yang kemudian mendatangkan perasaan bakti dan sekaligus semangat berlebih untuk menertawakan rasa sakit itu. Ketika keesokan harinya Ko Aiji menemukan keadaan Kak Tian Ho, dia sampai menggeleng-gelengkan kepala karena dia tahu betapa hebat dan betapa keras Kak Tian Ho melawan rasa sakit. Ko Aiji menemukannya pingsan saking tak kuatnya menahan rasa sakit yang menyerang, sakit di rongga dada, sakit di sekitar perut dan belum lagi rasa sakit yang menjalar ke seluruh kaki dan tangan. Ko Aiji bisa dan dapat membayangkan bagaimana seorang Kak Tian Ho melewati setengah jam terakhir dalam derita dan dalam kesakitan yang sangat. Tetapi, justru itulah modal utama Kak Tian Ho untuk sembuh. Karena proses sepanjang malam itu adalah awal dari pemulihan organ-organ dalam yang terluka parah dan nyaris tidak dapat lagi bengsungsi sebelum dirangsang dan dihidupkan kembali oleh obat duaan dan juga kekuatan iwakang menyembuhkan Ko Aiji. Begitu melihat keadaan Kak Tian Ho, Ko Aiji tersenyum dan kagum bukan main. Tetapi dia tahu, jika dibiarkan pingsan lebih lama, maka nafas Kak Tian Ho justru akan putus alias mati. Karena itu, dia pun segera bekerja kembali, menata kembali organ dalam Kak Tian Ho dan kemudian memperlancar aliran darah dengan jalan menembus sumbatan darah kotor dan darah mati yang menyumbat peredaran darah Kak Tian Ho. Ko Aiji melakukannya sampai tengah hari, sampai dia tidak sadar jika Sialan In sudah dua atau tiga kali memasuki ruangan tersebut dan menemukan mereka berdua berkutat sengit dengan malaikat tel maut. Dan betapa laparnya Ko Aiji ketika dia akhirnya dapat beristirahat dan menemukan makanan yang terdiri dari buah-buahan segar serta menu ayam dimasak secara khusus oleh Sialan In sendiri. Tetapi sebelum dia sendiri makan, Ko Aiji masih sempat memberi makan Kak Tian Ho dengan sari buah yang dia peras dari buah dua an yang sudah pada saat itu. Baru setelah itu dia pun makan. Menjelang sore, kembali Ko Aiji bekerja setelah beristirahat dan memulihkan diri selama beberapa jam saja. Pekerjaan yang meski tidak seberat sebelumnya, tetapi membutuhkan tingkat kehati-hatian yang sangat tinggi. Dan ini yang sebetulnya amat melelahkannya. Dan karena itu ketika menjelang tengah malam dia kembali sadar dan dia pun menemukan Sialan In yang ada bersama mereka berdua dalam ruangan di rumah mungil itu, dia menjadi senang. Bahkan begitu melihat Sialan In dia pun bergumam dalam nada suara yang terdengar sangatlah letih dan kelelahan, jelas terdengar dan terasa oleh Sialan In. Syukurlah kita berhasil merebut kembali nyawanya dari Sabetan Kejam Sang Giam Loong. Tapi proses besok, pengobatan dengan menggunakan jarum emas adalah bagian lain yang juga sangat menentukan untuk proses pemulihannya. Terutama menentukan apakah dia masih akan mampu melanjutkan latihan silatnya ataukah dia beroleh kemajuan hebat sebagai akibat dari pengobatan yang berhasil. Siai Kwonio, siapkan buah-buahan hijau serta daun obat ini untuk dimasak bersama besok, sambil mengeluarkan kantong daun obatnya dan menyerahkan beberapa daun yang dikeringkan kepada Sialan In. Setelah berkata demikian, Kho Aiji kembali tenggelam dalam istirahat. Benar-benar luar biasa, selama dua hari berturut-turut Kho Aiji menggunakan nyaris semua pengetahuan pengobatannya dan kekuatan iwakangnya hingga batas yang tertinggi. Yang dia tidak tahu, melakukan semua itu pada batas tertingginya namun dengan tetap terukur, juga membawa khasiat yang amat luar biasa bagi kekuatan iwakangnya. Tetapi dia sama sekali tidak menyadarinya karena saat itu dia merasa letih bukan main. Sampai dia harus memakan sebuti robot mujijat buatannya yang amat langkah untuk dapat mengembalikan konsentrasi dan kebugarannya. Setelah itu, dia kembali tenggelam dalam samadhi. Proses yang lebih meletihkan dilakukan Kho Aiji pada hari ketiga dan hari keempat, karena dia harus terjaga dan menggunakan segenap kekuatan iwakangnya. Dia nyaris tidak sadar jika dia sudah menggunakan secara bergantian baik iwakang POU TE PWE Apsian Singkang maupun TOAP PAN Yuhyankang bergantian. Bahkan juga kombinasi kekuatan kedua iwakang dasyat itu tanpa dia sadar bahwa dia mengalami kemajuan satu hingga dua tingkat lebih tinggi dibandingkan posisi sebelum pengobatan dimulai. Tetapi, karena melakukannya tanpa disadarinya maka dia tidak tahu dan tidak menyadari kemajuannya sendiri. Lagi pula, selama proses pengobatan, dia menguras kekuatan iwakangnya dan menggunakan hingga ke titik berlebihan. Untungnya, kedua iwakang miliknya memang iwakang mujijat dan istimewa yang memiliki aspek penyembuh yang luar biasa, sehingga digunakan dalam manfaat pengobatan justru seperti tidak ada habisnya. Penguasaannya atas penggunaan kedua iwakang mujijatnya justru pada satu sisi semakin masak dan matang. Meskipun sebetulnya, kekuatan iwakang banyak mengalami pengurangan karena memaksakan diri melakukan pengobatan. Tetapi, karena kemujijatan kedua iwakangnya, tidak lama dia mampu mengumpulkan dan bahkan kelak meningkat kekuatannya tersebut. Hal yang terjadi belakangan Pengobatan pada hari ketiga, sepanjang hari dia menggunakan jarum emas. Mulai dari menusuk, mencabut, menyerap dan kemudian memasukkan sari-sari obat yang diraciknya sendiri beberapa waktu lalu. Sejak pagi hingga kemudian menjelang pagi hari lagi, dia melakukannya terus-menerus tanpa henti. Hanya sesekali beristirahat dan mengumpulkan semangatnya lagi. Dan pada hari yang keempat, dia hanya beristirahat selama dua atau tiga jam dan langsung kembali memulainya. Pada hari keempat ini Kak Tian Ho mulai semakin terang menemukan kesadarannya meski tubuhnya seperti dilolohi karena sama sekali tidak bertenaga. Lemas seperti tanpa tulang. Tetapi, rasa sakit yang dia rasakan sudah banyak berkurang. Dan sejak hari keempat, pada saat dia sesekali menemukan kesadarannya, dia benar-benar merasa terharu dan merasa berhutang nyawa kepada Ko Aiji. Terutama karena ada menyaksikan langsung bagaimana telatannya, bagaimana capainya dan bagaimana usaha tak kenal lelah Ko Aiji untuk mengobatinya serta menyembuhkannya. Apalagi karena tanpa tahu jika Kak Tian Ho sudah mulai sadar, Ko Aiji sesekali bergumam atas pilihan-pilihan yang harus dilakukannya. Jika memaksakan diri memasukkan sari obat-obatan ini dan takarannya kurang pas, maka dia bisa kehilangan kekuatannya. Tetapi, sari obat ini penting untuk dapat memperkuat tantiannya. Care yang paling sederhana adalah mengalirkan kekuatan Iwakang To Ap Pan Yuhian Kang dan membungkus tantiannya selama setengah harian, tetapi akan mengurangi sebagian kekuatan-kekuatan Iwakangku. Acik, sulit. Tetapi, sudahlah, sudah tanggung, semoga Kat Xiaoheng benar-benar dapat meniru subonya, meski eksentrik dan ku kai tetapi tetap berjalan di jalan kebenaran. Semoga saja. Ko Aiji tidak menduga jika gumaman ini yang kelak terus menjaga dan akan terus dikenangkan Tian Ho untuk menjaga nama baiknya sekaligus juga membayar hutang nyawanya. Kepada Tian Liyong Ko Aijiap. Karena kelak, ketika dia sadar, dia tidak lagi melihat dan menemukan Tian Liyong Ko Aijiap di tempat rahasia subonya. Dan sejak saat itu, Kat Tian Ho mengidolakan Tian Liyong Ko Aijiap dan menghormatinya bagai menghormati subonya sendiri. Kelak, Kat Tian Ho yang beroleh keuntungan tidak kecil dari proses pengobatan oleh Tian Liyong Ko Aijiap, memang munculkan diri di rimba persilatan dan menjadi tokoh muda pilih tanding. Dia bahkan tidak kalah dari Sye Lan In yang juga banyak belajar dari subonya sendiri dan Kat Tian Ho tetap menjaga jalan hidupnya sebagai seorang pendekar yang berkelakuan nyentrik sebagaimana subonya. Hari kelima, seperti hari keempat, Ko Aijiap melanjutkan pengobatannya dengan tidak beristirahat barang sedikitpun. Terutama karena dia harus memantau proses reaksi tubuh Kat Tian Ho menjelang malam hari kelima dia mencabut jarum emasnya. Dan baru pada hari keenam dia memperoleh sedikit waktu untuk dapat beristirahat dan mengembalikan kebugarannya. Tetapi, Sye Lan In tahu dan melihat jelas betapa mati Ko Aijiap kini sudah menjadi cekung dan semangatnya benar-benar turun dengan sangat tajam. Tetapi Ko Aijiap tidak dapat beristirahat panjang pada hari keenam, jahatnya 4,5 jam dia mengembalikan semangatnya dan setelah itu dia melanjutkan pengobatan hingga tengah malam. Rencana mencabut jarum emas baru dapat terlaksana hari keenam karena harus sesuai dengan reaksi tubuh Kat Tian Ho. Ko Aijiap benar-benar telatan dan mengurusinya secara tuntas karena saat masuk ke penggunaan jarum emas, dia sendiri pun harus merasa yakin baru dapat memulai proses ataupun mengakhirinya. Dan setelah melihat reaksi positif yang semakin menguat, ditandai dengan reaksi organ tubuh Kat Tian Ho yang semakin membaik dia akhirnya mencabut semua jarum emasnya. Dan reaksi positif yang langsung terlihat adalah, seri wajah Kat Tian Ho pada hari keenam mulai bersembuh merah meski masih terlihat sedikit pucat seperti kurang darah. Tetapi, hal yang berbeda justru terjadi kepada Ko Aijiap yang justru berubah pucat pasi dan awan putih pekat membubung di kepalanya. Hal ini boleh terjadi karena memang melepas jarum harus seiring dengan merawat Kat Tian Ho lewat penggunaan hawa mujijat dari iwakangnya. Bahkan hingga malam baru proses itu selesai secara tuntas. Namun ketika proses mencabut jarum emas usai, Ko Aiji ternyata tak sanggup lagi berjalan jauh dan karenanya langsung bersila di lantai saking lelahnya. Sekali ini, dia tak mampu berbicara lagi dengan Sialan In dan Kat Tian Ho, hanya sepatah kata singkat. Saatnya kita semua beristirahat. Kat Siaw Heng, berusahalah tidur, jangan sekali-sekali melakukan tindakan fisik dan mengatur tenaga. Siai Kou Nio, engkau juga boleh beristirahat. Maaf, lohu letih sekali, setelah mengucapkan kalimat itu ke Aijiap kemudian menutup diri dan melakukan samadhi mengembalikan semangat, tenaga dan kebugaran tubuhnya. Dia bahkan melakukannya hingga melampaui pagi hari dan baru mulai merasa lebih baik menjelang tengah hari, bertepatan dengan saat makan siang, yang untungnya sudah disiapkan oleh Sialan In. Tepat tengah hari, setelah beristirahat lebih kurang setengah hari, Kou Aijiap kemudian tergugah dari samadinya, tepat saat Sialan In masuk untuk memanggil dan mengajaknya makan siang. Sungguh tepat waktunya. Kou Aijiap, sudah waktunya makan siang, Sapa Sialan In melihat Kou Aijiap perlahan-lahan mulai tergugah dari samadhi dan sinar matanya sudah mulai bersinar hidup lagi, beda dengan semalam. Aceh, tubuhku sudah mulai segar kembali. Terima kasih Sia Kou Niok, Loh memang senagat membutuhkan makanan sekarang ini, mari. Tapi, bagaimana dengan Kat Suheng? Tanya Sialan In sambil memandangi Kat Tian Ho yang masih tertidur. Penang saja Sia Kou Niok, dia akan tertidur seperti ini sampai setidaknya dua hari ke depan. Sari obat dan makanan sudah kumasukkan secukupnya hingga menjaga kondisi tubuhnya tetap stabil. Setelah dia siuman, sudah boleh dikatakan sembuh dari semua penyakitnya, setelah berkata demikian, Kou Ai Hiap melangkah keluar dan diikuti oleh Sialan In. Dan sewaktu makan siang, mereka pun kembali bercakap-cakap seputar apa yang mereka hadapi. Kou Ai Hiap secara khusus menjelaskan soal kondisi terakhir Kat Tian Ho, Sia Kou Niok, sesuai kemauanmu, Lohu sudah berusaha keras bukan hanya untuk menyembuhkan Kat Sia Weng. Tetapi kondisi lukanya dan penggunaan obat-obatan serta kekuatan Iwakang penyembuhku membuat apa yang dia peroleh justru bakalan lebih dari itu. Karena kelak, dia bakalan dengan kerja kerasnya akan mudah untuk mengalami kemajuan yang hebat dalam hal tenaga Iwakangnya. Dan rasanya tidak akan butuh waktu lama dia mencapai tingkat ilmunya seperti sebelum terluka oleh lawannya, bahkan dengan kerja keras juga dapat menjejeri tingkatanmu yang sekarang ini. Engkau berikan obat-obatan ini kepadanya setelah dia siuman hingga pada hari ketujuh nanti. Jangan khawatir, perkataanku tidak akan salah, dia akan sadar dan bugar kembali pada hari ketiga atau dua hari lagi. Hanya, dia harus menunggu sampai sebulan penuh dan harus terus beristirahat total, dilarang untuk mengerahkan Iwakang dan apalagi berlatih ilmu silat. Tunggu setelah sebulan berlalu, dia sudah kembali normal seperti keadaan sebelum dia terluka. Tetapi, berhubung tugasku sudah selesai, besok Lohu akan segera menyusul untuk menuju gunung Kiyuboasan menilik keadaannya, kita perlu membagi tugas dan harap Si Eko Unio melanjutkan untuk menjaga Kat Tian Ho dan menyampaikan pesan-pesanku kepadanya. Pengobatan memang sudah selesai dan sudah tuntas, tetapi untuk kembali menjadi normal, sangat tergantung kepada dirinya sendiri. Baiklah, terima kasih banyak atas nama Kat Tsu Heng, karena bantuanmu, biar besok ku tugaskan Tiawako untuk dapat menerbangkanmu ke gunung Kiyuboasan. Tetapi, untuk sementara izinkan aku menunggu kedatangan bibiku guna mengetahui langsung darinya asal-lusul serta keberadaan semua keluarga ku. Sekaligus biar aku mencoba menemani Kat Tsu Heng sampai dia pulih kembali. Mengenai perjalanan kuai hiap, ku tanggung dalam setengah hari engka sudah tiba di sana, elak aku menunggumu di sini untuk melanjutkan perjalanan kembali. Menuju tempat yang dijanjikan Tek Ui Beng Cu. Tiawako hanya ku perintahkan mengantarmu, setelah itu dia akan terbang kembali kemari sendirian. Baiklah, kita tetapkan demikian saja si Eko Uniu. Besok tengah hari Lohu akan terbang menuju gunung Kiyuboasan, izinkan Lohu untuk sekali lagi beristirahat dan memulihkan diri hingga menjelang pergi sore hari nanti. Baik, silahkan kuai hiap. Benar saja, tidak menunggu Kat Tian Ho Siuman, menjelang sore hari kuai ji sudah terbang pergi dengan menunggang sin tiau milik Sialanin. Dan menjelang malam hari, sebelum matahari masuk ke peraduannya, dia sudah tiba di gunung Kiyuboasan dan tinggal mencari di mana tepatnya letak tempat tinggal Toa Suhengnya, Jit Yang Sinsian. Toa Suhengnya menurut yang diketahuinya, konon bertapa di satu tempat yang bernama Leong Temhou Siat, Gua Naga dan Sarang Harimau. Di mana tepatnya tempat tersebut masih merupakan tanda tanya dan kuai ji sesungguhnya kebingungan untuk dapat menemukan tempat itu dengan mudah. Apalagi berhubung tidak lama, paling lama satu jam lagi gelap sudah akan menjelang datang melingkupi bumi. Tetapi yang kurang dipahami oleh kuai ji adalah, burung tunggangannya memiliki kemampuan yang sangat mujijat. Memang benar, burung itu tidak dapat berbicara kepadanya sebagaimana dia mampu berkomunikasi dengan pemiliknya, Sialanin. Tetapi meski tidak bicara, tetapi naluri burung sakti itu sungguh luar biasa, karena tanpa diminta dia kemudian mencari-cari tempat yang dicurigai ditinggali orang. Dan dia mencari di tempat-tempat yang tidak biasa, karena tuannya di Laut Selatan memang seperti itu gaya dan juga tempat tinggalnya. Naluri burung itulah yang kemudian mengarahkan mereka ke sebuah tempat yang cukup tinggi sekaligus juga terpencil di satu lembah. Dan disanalah kemudian Raja Wali Sakti itu menurunkan kuai ji yang begitu turun dari punggung si Raja Wali, kemudian menepuk-nepuk dan mengelus leher besar seng burung besar itu. Nampaknya burung itu pun mulai merasa suka dengan kuai hiap. Tetapi ada satu hal yang menarik. Ketika sedang terbang, kuai ji berada dalam samaran sebagai Tian Liong kuai hiap, tetapi menjelang tiba, dia sadar dia harus dalam wujud aslinya. Terlebih karena dia harus menemui toa suhengnya dianggap orang yang dituakan dan sekaligus paling bijaksana dan dihormati dari semua anak murid suhunya. Atau di antara sesama saudara seperguruannya, rata-rata memandangnya seperti itu. Menghormati dan segan kepada sang toa suheng. Karena itu, menemui toa suhengnya yang saleh bijaksana yang juga adalah seorang pertapa, kuai ji merasa kurang enak jika tetap dalam samaran selaku Tian Liong kuai hiap. Karena itu, dia kemudian melepas samarannya dan kembali dalam wujud aslinya sebagai seorang kuai ji. Dan begitu Seng Raja Wali Sakti mendapati dan melihatnya dalam wujud kuai ji, burung itu entah bagaimana merasa sangat kegembira dan berkali-kali menunjukkannya dengan mendekatkan kepalanya kepada kuai ji. Kuai ji sendiri pun dengan senang dengan kelakuan burung besar itu hingga mengelus leher si burung sambil berkata dengan halus kepadanya. Sekarang engkau sudah boleh pergi Tiau Kho. Tetapi, tolong engkau jagakan nona sialan ini ya, jangan engkau tinggalkan dia sendirian, dan kelak kita pasti akan bertemu kembali dan melakukan perjalanan ke tempat-tempat yang lain yang lebih indah dan lebih lama. Kalimat itu diucapkan kuai ji sambil terus mengelus leher si burung Raja Wali yang dengan akrab dan senangnya terus membiarkan kuai ji melakukannya cukup lama. Dan lebih anehnya lagi, burung besar itu seperti mengerti apa yang baru saja dikatakan oleh kuai ji kepadanya. Karena itu, dia kemudian mengeluarkan suara teriaknya yang khas. Arcecah! Dan tidak berapa lama kemudian, burung besar itu terbang kembali ke udara, hanya dalam waktu singkat sudah lenyap di balik awan dengan diiringi tatapan kagum kuai ji. Sampai beberapa saat setelah burung itu lenyap dari pandangan, kuai ji masih tetap mendungak ke atas-ke atas seakan tak yakin jika burung besar itu sudah pergi meninggalkan dia seorang diri. Dia masih terus termenung meski menyadari jika ada yang sedang mendekati tempatnya berada. Hehehe, engkau, siapa engkau gerangan? Mengapa termenung seorang diri di mulut lembah memasuki tempat rahasia kamilyong temhou siat, gua naga dan sarang harimau, ini? Apakah engkau tersesat kemari? Terdengar sapaan seorang anak muda yang ketika kuai ji berpaling untuk memandangnya menjadi tersentak Karena si anak muda yang menyapanya terlihat lebih banyak usianya dibanding dirinya sendiri. Mungkin sudah berusia sekitar 30 tahunan, dan terlihat ada kemiripan wajah Dewan Bun Syokhan Murid Toa Suhengnya yang sudah ditemui dan dikenalnya sebelumnya. Tapi beda menyolok antara mereka adalah, wajah anak muda yang satu ini terlihat agak berbeda, seperti seorang yang ketololan namun berwajah jujur. Dan lebih hebat lagi, di belakangnya terlihat berdiri tiga ekor binatang hutan. Yang rata-rata lebih besar dari ukuran normal mereka dan sebetulnya saling memangsa jika hidup di alam bebas secara liar. Binatang yang pertama adalah seekor harimau berwarna belang-belang, tubuhnya sangat besar, nyaris dua kali lipat dari ukuran normal yang sering terlihat manusia. Tetapi harimau itu duduk dengan manis di belakang si anak muda bertampang tolol itu, dia berada di tengah diapit oleh seekor monyet yang juga berukuran sangat besar tetapi tidak sampai mengagetkan seorang kuai ji. Karena monyet yang lebih besar dari monyet berkulit hitam ke abu-abuan dan lebih tinggi dari si anak muda yang datang, sudah pernah ditemui dan bahkan bersahabat dengannya. Dan yang terakhir adalah seekor berwang yang juga bertubuh amat besar, nyaris setinggi si monyet namun tubuhnya lebih tambun dan juga gemuk. Warnanya kecoklatan. Herannya, ketiga binatang itu berdiri tegak dan diam menyaksikannya dari belakang tubuh si anak muda yang bertampang tolol itu. Siaw te bernama kuai jiye, siapakah gerangan engkau to aku yang baik? Hewan-hewan peliharaanmu sungguh sangat hebat dan gagah, bolahkah aku yang rendah berkenalan dan berteman dengan mereka? Mereka jawab kuai jiye berusaha akrab setelah melihat keadaan dan kondisi pemuda yang nampak ketololan itu. Hush, engkau sungguh lancang, mereka-mereka ini sahabat-sahabatku. Yang ini si belang, yang sebelahnya si coklat, sambil menunjuk si i beruang, dan yang ini si kelabu, menunjuk si monyet. Nah, engkau boleh berkenalan dengan mereka bertiga, mana tahu mereka juga mau bersahabat denganmu. Teguh si pemuda rada tolol sambil memperkenalkan ketiga temannya yang ikut datang menyertainya bertemu dengan kuai jiye. Aceh, maafkan aku to aku, selamat berkenalan belang, coklat dan kebuah kuai jiye tanpa ragu meminta maaf dan kemudian menyapa ketiga sahabat si pemuda tolol. Bahkan ketika menyapa seng monyet alias si kelabu, dia menambahkan dengan bahasa khusus yang dia yakin dimengerti dengan baik oleh si monyet. Dan memang benar, tidak berapa lama si kelabu datang mendekatinya, mencium-cium pakaiannya dan bahkan tak berapa lama dia pun berdiri di depan kuai jiye. Setelah dekat dan menciumi pakaian dan bau tubuh kuai jiye, monyet itu kelihatannya terkejut. Matanya yang tadi bersahabat dan simpti dengan kuai jiye, berubah menjadi sangat hormat dan segera terlihat dalam upayanya memberi salam dan hormat. Bahkan dia sudah hendak menjatuhkan diri untuk menyembah di hadapan kuai jiye jika tidak. Ditahan terlebih dahulu dan kemudian diangkat hingga dia bisa kembali berdiri di atas kedua kakinya. Hahaha, ternyata si kelabu sungguh senang dengan dirimu dan itu tandanya engkau adalah orang baik. Apalagi si belang dan si coklat juga tidak terlihat marah dan membencimu, hahaha engkau orang baik, engkau orang baik. Teriak si pemuda dogol dengan senang dan terlihat sangat gembira. Ada beberapa saat dia berteriak kegirangan seperti itu sebelum akhirnya dia berhenti dan kemudian terlihat heran dan akhirnya bertanya. Ah cek, tapi aku disuruh menunggu seorang yang setengah tua, tetapi mengapa engkau yang justru datang, anak muda yang masih bau kecur? Kemana mahluk bernama Tian Liong Kuai Hiap yang katanya sangat hebat dan lihai itu? Mengapa belum datang juga gumam si dogol sambil memandang kuai ji kebingungan? Bahkan, tak menunggu jawaban kuai ji dia sudah langsung berkata kembali dalam bahasa untuk diri sendiri. Ah cek, engkau pasti bukan dia. Tapi, engkau sungguh baik, kita harus jadi teman dan boleh bermain-main dengan ketiga pengawalku ini. Gumam si dogol ini menandakan bahwa dia yang bertugas menjemput Kuai Hiap tetapi menjadi pusing. Karena yang datang adalah wujud aslin kauai ji bukannya dalam wujud Tian Liong Kuai Hiap. Karena berpikir demikian, dia kemudian berkata, Toa Ko Yang, bolahkah engkau membawa aku untuk menemui majikanmu, Jit Yang Sin Sian, ataupun saudara Bun Siok Han sahabatku itu? Adikmu ini memiliki urusan maha penting dengan mereka berdua, bahkan bersahabat baik dengan Bun Heng waktu bertemu di kota Qingpeng. Ha, engkau malah sudah mengenal Bun Toa Ko dan juga Su Hu, siapa engkau gerangan apa sebetulnya maksud kedatanganmu ke Liong Tem Hou Siat, Gua Naga dan Sarang Harimau, kami ini si dogol menjadi semakin heran dengan Kuai Ji yang ternyata mengenal Toa Ko dan Su Hu nya. Xiao Te adalah sahabat Bun Heng dan kami bertemu di kota Qingpeng dan Liang Ping. Sebetulnya kami berjanji untuk bertemu di sini atas undangan Bu Heng yang ingin memperkenalkan dan memperlihatkan alam yang sangat indah di sekitar Liong Tem Hou Siat, Gua Naga dan Sarang Harimau, kalian ini, katanya tidak ada lagi pemandangan lain seindah daerah ini. Oh, sahabat Toa Ko rupanya. Pastilah engkau orang baik, tapi, mengapa Toa Ko tidak pernah menceritakan tentang engkau dan tidak memberitahuku bahwa engkau akan datang mengunjunginya? Acah, engkau terlihat orang baik, bahkan sangat disukai si kelabu. Aku pun suka kepadamu, tetapi kalau aku membawamu tanpa izin Suhau, aku bisa kena hukuman. Acah, bagaimana baiknya ini si dogol menjadi kebingungan dan jadinya letuk sendirian. Toa Ko yang baik, ku tanggung Toa Komu dan Suhumu tidak akan menghukumu. Sebaliknya, mereka pasti justru akan memuji-muji kecerdikanmu, sebenarnya aku memiliki hubungan yang baik dengan Suhu dan juga tentu dengan Toa Komu yang baik hati itu. Acah, bagaimana bujuk Ko Aiji yang rada kewalahan juga menghadapi si dogol. Dia berharap segera diajak menemui Jib Yang Sinsian atau Bursyok Hon, apadaya, susah juga menghadapi si dogol. Acah tidak, tidak bisa. Tanpa izin Suhu siapapun dilarang memasuki tempat kami dan tidak boleh memberitahu kami tinggal di mana, tapi, ketiga sahabatku ini juga suka kepadamu, tandanya engkau pasti seorang yang baik. Waah, bagaimana baiknya ya semakin bingung si dogol, semakin bingung juga. Ko Aiji, karena bagaimanapun juga dia pun tidak ingin menyulitkan si dogol yang memiliki kesan amat baik di matanya ini. Dia yakin akan kejujuran si dogol, sama yakinnya dengan rasa persahabatan kental yang sudah ditunjukkannya serta dengan kehangatan persahabatannya. Tapi otaknya yang cerdik, pada saat itu bekerja dengan amat cepat. Maka dia pun bertanya. Menurut Toako dan Suhumu, bagaimana cara orang sepertiku untuk dapat masuk dan menemui mereka ke dalam? HMMM, jika seseorang dapat mengalahkanku, melewati ketiga sahabatku, maka orang itu pasti bisa masuk, tapi, engkau bisa terluka atau tewas jika sampai menghadapiku dan ketiga sahabatku yang besar-besar ini. Dan aku juga tidak menginginkannya, karena sudah ku yakin, engkau pasti orang yang baik, ujar si dogol dengan ragu dan tetap saja bingung. Jika memang demikian, Xiao Teh akan mencoba jalan yang engkau katakan itu Toako dan jangan engkau takut, aku tidak akan tewas di tangan sahabat-sahabatmu. Boleh aku menempuh jalan itu? Tanya ku Aiji ragu. Engkau mau melawanku dan ketiga sahabatku? Tentu saja boleh, tetapi aku sungguh tidak tega melukaimu, lebih tidak tega lagi jika ketiga sahabatku sampai mengoyak tubuhmu yang lemah. Itu, Acah janganlah, tolak si dogol karena sayang dan tidak sampai hati. Yakinlah Toako, aku akan baik-baik saja, tidak akan sampai terluka atau apalagi sampai terbunuh. Asalkan Toako yang terlampau berat menyerangku, bagaimana menurut pertimbanganmu Toako? Tanya ku Aiji hati-hati. Acah, engkau benar. Aku bisa menyerangmu asal-asalan, tetapi masalahnya aku kurang mampu bertindak asal-asalan. Aku bisa mengingatkanmu Toako. Tapi, jangan salahkan jika aku melukaimu ya, karena engkau baik kulihat. Pasti akan kuingatkan Toako. Acah, bagus jika begitu. Tapi engkau harus hati-hati ya, jangan sampai terlanggar pukulanku dan termakan kuku dan taring sahabat duaku nanti. Jangan takut Toako, aku akan sangat berhati-hati. Baiklah, mari kita mulai jika memang engkau mendesat. Ko Aiji kemudian bersiap dan menunggu serangan si Dogol, tetapi setelah demikian lama, si Dogol tetap saja tidak menyerang meski sudah dalam posisi siap bertempur. Setelah lama saling menunggu, Ko Aiji jadi keki sendiri karena keduanya sudah dalam posisi siap berkelahi tetapi tidak ada di antara mereka berdua yang memulai untuk menyerang. Akhirnya dia pun bertanya, kenapa tidak segera menyerang Toako? Aku pun menunggu engkau menyerang, karena kalau aku menyerang berarti sama dengan aku yang mendesakmu. Engkau yang harus menyerangku, berkeras si Dogol dan membuat Ko Aiji merasa lucu berbareng dongkol. Baiklah, jaga seranganku Toako. Karena sudah mengetahui tingkat kepada Yan Bun Siok Han, maka Ko Aiji mengukur kekuatan serangannya agar tidak terlampau berat bagi si pemuda Dogol yang dalam pikirannya adalah adik seperguruan Bun Siok Han. Dugaan Ko Aiji memang tidak meleset jauh, pemuda Dogol ini adalah murid Bung Sujit yang sinsian dan memang benar adalah adik seperguruan Bun Siok Han. Tetapi yang dia keliru sangka adalah, jika kepandayan dan terutama kekuatan guakang si Dogol sangat jauh meninggalkan suhengnya. Inilah disebabkan latar belakang dan sejarah hidup si Dogol yang memang amat aneh dan luar biasa. Boleh dibilang guakangnya adalah karunia alam dan bukanlah sebagian besar sebagai hasil latihannya. Itu sebabnya Ko Aiji sampai terdorong hingga tiga langkah ke belakang baru dapat tenang kembali akibat dorongan tenaga kasar atau tenaga luar si Dogol yang luar biasa kuatnya. Dan ini juga mengagetkan si Dogol yang langsung berkata, Achecah, sudahlah, engkau orang baik. Aku tidak ingin melukaimu, sebaiknya engkau pergi meninggalkan tempat ini. Besok-besok, senang aku jika dapat bermain denganmu lagi di sekitar tempat ini. To'ako, jagalah aku belum kalah, sambil berkata begitu Ko Aiji mulai bersilap dengan gaya berbeda dan dengan kekuatan yang juga berbeda. Dan ternyata, benar hebat, begitu benturan kembali terjadi, Ko Aiji sudah mampu mengimbangi karena berbarengan dia menotok dengan totokan khasnya. Apalagi jika bukan ilmu Ciliong Ciuhoat, ilmu mengekang naga, satu ilmu totok yang amat mujijat dari kitab mujijat Pat Bin Linglong. Dan akibatnya, si Dogol yang kini jadi terdorong ke belakang karena kekuatan. Besarnya dapat dihilangkan oleh Ko Aiji, sementara satu totokan. Ringan Ko Aiji memakan daerah lengannya. Tetapi, dengan hanya meringis sejenak, si Dogol kini balik menyerbu secara liar meskipun terlihat jika dia bergerak dengan formula jurus tertentu. Tidak salah lagi, gerak dan jurusnya jelas adalah aliran perguruannya yang sudah digubah menjadi lebih tepat dengan karakter dan dengan kepribadian si Dogol. Tapi sayang, Ko Aiji dapat melihat jika gerak dan jurus-jurus si Dogol masih belum lagi tersusun secara baik. Meski demikian, Ko Aiji dapatlah memastikan, di kalangan perguruannya saat ini, baik suhengnya maupun bahkan dirinya sendiri, pasti tidak akan mampu menandingi kemampuan dan kekuatan guakang sutitnya yang satu ini. Gerakannya kuat dan gesit, kekuatan guakangnya sangatlah mengagumkan bahkan mengherankan karena seperti tidak normalnya manusia. Daya kekebalannya sangat hebat dan kuat hingga Ko Aiji mengaku sangat sulit untuk dapat mengalahkannya dengan mudah. Tetapi dalam kekuatan iwakang Ko Aiji menang amat jauh atau menang amat mutlak, selain juga variasi jurus-jurus serangan serta ilmu totokan mautnya banyak membantunya. Bukan saja membuatnya mengurangi serangan si Dogol, tetapi juga memundurkannya sekaligus mendorongnya hingga berapa langkah mundur dan menyakiti si Dogol. Dan akibatnya sungguh hebat. Beberapa kali Ko Aiji menotok dan menampar si Dogol, tetapi pemuda itu hanya meringis sebentar untuk kemudian kembali maju menyerbu dengan ganasnya. Hal ini membuat Ko Aiji merasa sulit, karena untuk dapat mengalahkan si Dogol, dia perlu mengerahkan kekuatan iwakangnya supaya mampu menembus kekuatan guakang dan terutama daya kebalawan yang amat mujijat. Karena sekuat apapun pukulannya saat itu dengan kekuatan iwakang yang semakin meningkat, hanya dapat membuat si Dogol sedikit meringis dan kemudian maju kembali untuk menerjangnya. Sementara jika menotoknya, entah bagaimana susunan jalan darah si pemuda Dogol itu, karena nyaris tidak pernah totokan itu melumpuhkannya. Masakan aku harus membuatnya merana dengan kekuatan pukulan yang hebat desis dan timbang Ko Aiji dalam hati mengetahui betapa sulitnya si Dogol dikalahkan. Dia sungguh penasaran tetapi tetap tidak berniat turun tangan kejam. Bukan apa-apa, kekuatan guakang dan daya kebal si Dogol benar-benar sangatlah mengejutkan. Kelihatannya bukan sesuatu yang normal. Belum lagi, jalan darahnya seperti tidak mempan ditotok. Masih untung, meski sulit ditotok, tetapi setiap totokan Ko Aiji mampu mendatangkan rasa sakit dan perih. Hingga membuatnya tertahan sepersekian detik untuk dapat melakukan serangan balasannya. Tetapi ada juga sedikit keuntungan Ko Aiji, yang mana semakin membuatnya menghayati gerakan mujijat miliknya, yakni ilmu langkah Tian Leong Pet Pian, naga langit berubah delapan kali. Menghadapi gerakan yang sering serabutan dari si Dogol, membuat Ko Aiji bisa meneropong kembali dan menyusun sejumlah langkah antisipatif atas gerak-gerik tak terduga lawan. Karenanya, meski kerepotan, tetapi ada juga sisi yang baik dan positif bagi Ko Aiji menghadapi serangan-serangan yang serabutan dari si Dogol yang bertenaga kasar luar biasa. Perlahan namun pasti dia semakin mampu mengembangkan dan melengkapi serta menyempurnakan ilmu mujijatnya itu. Sehingga meski Tek Ui Sin Kaida juga sutenya sudah ikut menguasai ilmu itu, namun dalam hal keluasan, kesempurnaan dan keluasan penggunaannya masih jauh lebih sempurna yang dikuasai Ko Aiji. Bahkan beberapa variasi langkah baru juga sudah dapat disusun dan diciptakannya selama beberapa saat bertarung sengit dengan si Dogol yang mujijat ini. Menghadapi si Dogol yang seperti tidak ada matinya, akhirnya Ko Aiji memutuskan menggunakan iwakang mujijatnya terutama untuk menguras stamina si Dogol. Maka tidak berapa lama, dia pun memainkan prinsip-prinsip untuk menempel, menggiring ataupun melontarkan kekuatan pukulan lawan. Maka mereka pun kembali bertarung dengan keulatan dan kekuatan yang luar biasa. Tetapi, semakin lama semakin Ko Aiji jadi kagum dan menjadi semakin tidak mengerti, karena kekuatan guakang yang besar luar biasa dari si Dogol seperti tidak ada putus-putusnya. Selain berani adu kekuatan dengannya, dia pun tidaklah takut mengumbar kekuatannya meski banyak pukulannya yang meleset atau melenceng. Meskipun demikian, si Dogol tidaklah mengendur perlawanannya, justru dia semakin gembira karena memang jarang dia dapat bertarung demikian lama dengan tidak dapat segera menjatuhkan lawannya. Sebaliknya penasaran, justru dia sering terkekah-kekahlah gembira. Padahal, Ko Aiji sendiri ketar-ketir menghadapinya. Dia harus mengerahkan tenaga dalam dengan takaran besar untuk dapat menembus daya kebalawannya yang terkesan bodoh itu. Karena meski sudah berusaha menembusnya dengan kekuatan sebesar setengah bagian, tetapi dia tetap saja tak mampu melukai dan membuat si Dogol jatuh dan kalah. Sebaliknya, kekuatan tenaga raksasanya seringkali membuat Ko Aiji bergidi karena seakan kekuatan itu terus-menerus mengalir tanpa henti. Kuat dan kasar mendorongnya dan membutuhkan banyak kekuatan Iwokang untuk dapat menetralisasinya. Padahal, beberapa kali dan sudah tak terhitung banyaknya dia menggiring serta kemudian melontarkan kekuatan pukulannya. Tetapi sekian lama justru si Dogol makin bertarung dengan penuh semangat dan penuh rasa gembira karena berjumpa lawan yang kuat, alut, dan belum dapat ditundukannya. Bahkan lebih banyak ruginya pula. Memang sudah berkali-kali dia merasa disakiti pukulan-pukulan dan sentilan totokan Ko Aiji, sementara untuk sekedar menyentuh Ko Aiji dia sama sekali tidak mampu melakukannya. Bahkan berkali-kali dia terlontar pontang-panting hingga berguling-guling akibat terbawa kekuatannya yang dilontarkan atau digiring Ko Aiji. Atau juga berkali-kali dia meringis kesakitan karena terkena pukulan ataupun totokan Ko Aiji yang sering tak mampu dia antisipasi dan tidaklah mampu dia ketahui dari mana datangnya. Tetapi, begitu pun, tetap saja dia terus bangkit, terus terkekeh-kekeh dan kemudian menyerang Ko Aiji. Hebatnya, kekuatannya titka berkurang, kecepatan juga sama saja, cepat, alut dan gesit. Bahkan dia mempertunjukkan gaya bertarung ala monyet yang lebih menarik, lebih variatif, meski tanpa dukungan daya iwakang yang baik dan memadai. Ko Aiji merasa tertarik dan terus memancingnya bertarung dengan gaya tersebut untuk maksud mempelajarinya dan mengembangkannya sendiri menjadi jurus-jurus baru kelak. Dan pada akhirnya, apa boleh buat, Ko Aiji meningkatkan kekuatan iwakangnya sampai tujuh bagian besarnya dan dapat dibayangkan kehebatannya dengan tingkat kepandaian Ko Aiji sekarang ini. Si Dogol menjadi sulit mendekatinya, meskipun tiba-tiba Ko Aiji sendiri menyadari bahwa kekuatannya belum sepenuhnya kembali setelah mengobati Kat Tianhong. Benar, dia sudah memanfaatkan guci perak dan yakin dengan khasiatnya, tetapi dia belum cukup menghimpun kembali tenaga iwakangnya yang terkuras banyak mengobati Kat Tianhong. Begitupun, dia melihat upayanya mendatangkan hasil, meski dia tetap saja tidak tega untuk menyakiti dan memukul si Dogol sampai terluka. Tetapi, setiap sencilan dan juga totokannya kini mendatangkan rasa sakit dan rasa menyengat yang membuat si Dogol mulai kesulitan. Bahkan kini dia mulai jari. Ketika terakhir kali dia terlontar jatuh, tiba-tiba si Coklat dan si Belang meloncat ke sisi kiri dan kanan si Dogol, sementara si Kelabu berdiri dengan ragu di belakang mereka bertiga. Tetapi, belum lagi mereka bertiga atau tepatnya berempat menyerang Ko Aiji secara bersama, tiba-tiba. Siang Ji, mundurlah, bawa si Kelabu, Belang dan Coklat menyingkir. Dia masih bukan lawanmu, dan selain itu, dia justru orang sendiri, sambil berkata demikian, tak lama muncul di sana dua orang yang berjalan perlahan memasuki arena. Mereka tak lain adalah Bun Siok Han bersama seorang tokoh yang nampak berwibawa, berambut panjang yang terurai dan mulai memutih. Tetapi, wajahnya mengingatkan Ko Aiji wajah Suhunya, karena sangat tenang, penuh wibawa dan menggambarkan seorang tokoh yang bijaksana dan berkarakter. A-C-C, To'Ako, Suhu, saudara muda ini sungguh-sungguh hebat dan dia sangat baik. Dia pantas menjadi sahabat, sayang Suhu melarang siapapun untuk dapat memasuki lembah dan gua tempat tinggal kita, si Dogol memberikan laporan yang membuat Ko Aiji kaya. Dia bukannya menuduh atau menyudutkannya, tetapi tetap saja memujinya baik dan pantas menjadi sahabat, saat si Dogol melapor kepada Suhunya dan To'Ako-nya yang baru datang itu. Tetapi, Ko Aiji sendiri sudah tahu jika saat itu dia sedang berhadapan dengan orang yang sedang dicarinya, yakni berdua Bun Siok Hon dan juga To'A Suheng-nya sendiri. Karena itu, dia pandangan segera menjumpai Jit Yang Sinsian, Dewa Sakti Jit Yang, Pek Ciu Ping, tokoh tua itu, bahkan dengan cepat dan segera dia berlutut mirip atau sama dengan jikalau dia menjumpai Suhunya sendiri dahulu. Dan sambil berlutut dia pun berkata dengan suara penuh rasa haru. Tecu Ko Aiji menemui To'A Suheng Jit Yang Sinsian dan Mohon maaf atas keterlambatanku karena masih harus mengobati anak murid Bu Eng Ho Kho Mukiad, si Rase tanpa bayangan, yang terluka amat parah karena bertarung dengan musuh-musuhnya dari Persia dan Hang Lui Bun. Tetapi, sebelum tokoh itu menyambut dan menjawab perkataan Ko Aiji barusan serta membangunkannya, dia terlebih dahulu melirik kedua muridnya, Bun Siok Hon dan Bun Kua Siang. Dan kemudian berkata dengan suaran lembut namun mengandung perintah yang cukup tegas. Hang Ji dan juga Eng Ka Siang Ji, pergi dan segera kembali ke gua kita, suhumu sebentar lagi akan segera menyusul. Dan Eng Ka Siang Ji, bawalah ketiga kawan baikmu itu, karena sekarang kita tidak perlu lagi menjaga pintu masuk ke lembah dan gua kita untuk malam ini. Bun Siok Hon sempat melirik Ko Aiji yang masih belum begitu dikenalnya. Tapi dalam hati dia bergumam, masih sangat muda, tapi benarkah dia adalah paman guruku yang terkecil titik. Tapi, karena saat itu suhunya sendiri sudah menyuruhnya pergi, maka tak ada kesempatan baginya untuk bertanya mencari tahu lebih jauh lagi. Apa boleh buat, dia memandangi adiknya serta ketiga hewan peliharaan dan kawan baik adiknya itu, dan tidak lama mereka sudah berlalu dari situ. Terlihat jelas betapa si Dogol sangat menghormati kakaknya dan terutama suhunya, si Pertapa yang kini sudah menghadapi Ko Aiji dan sedang mengamatinya dengan teliti. Seakan ingin menjenguk kedalaman hati Ko Aiji lewat pandangan matanya yang amat tajam menusuk itu. HMMM, sudah kuduga engkau pastilah siau suteku, Nacik, sekarang engkau bangunlah Ko Aiji. Insu memang sudah mengirimkan suratnya kepadaku, bahkan para sute sudah berada di gua tempat tinggalku. Konon engkau akan datang dalam samaran sebagai Tian Liong Ko Aiji, tetapi entah mengapa engkau datang dalam wujud aslimu untuk datang menghadapku. Sambil berdiri dengan perlahan, dan dengan sikap sangat menghormat bagaikan menghormati suhunya sendiri, Ko Aiji segera berkata dengan suara perlahan sambil memandangi wajah Toa Suhengnya itu meski dalam hati dia bergumam sungguh banyak miripnya dengan suhu. Acik, kisahnya cukup panjang dan rumit Toa Suheng. Semua berawal terutama ketika tecu menemukan kesulitan saat harus menolong kesulitan para suheng di kuil siau Lemsie. Dan kebetulan secara bersamaan, juga harus menghadapi murid Lemsie sini, dan semua itu membuat tecu dengan amat terpaksa mengenakan topeng dan berubah menjadi Tian Liong Ko Aiji. Siapa tahu, ketika dalam samaran sebagai Tian Liong Ko Aiji tersebut, tecu ternyata mengalami banyak sekali kejadian susul-menyusul dan akhirnya lebih dikenal sebagai Tian Liong Ko Aiji. Dan paling akhir, untuk membantu keperluan Sam Suheng sebagai Beng Cu Tiong Goan, beliau meminta tecu untuk sementara tetap saja menampilkan diri sebagai Tian Liong Ko Aiji. Hanya saja, ketika datang untuk menemui Toa Suheng yang selalu dipujikan In Su, rasanya amat tidak sopan untuk datang bertemu dalam wujud yang berbeda. Karena itu, tecu memutuskan untuk datang dengan wujud asli sebagai Ko Aiji, tecu merasa akan kurang menghormati Toa Suheng jika datang sebagai Tian Liong Ko Aiji. Maafkan tecu, Toa Suheng. Mendengar penjelasan Ko Aiji dengan bicara yang tak putus-putus, jernih dan juga menggambarkan ketulusan hatinya, Jit yang sin siang, pek ciu ting nampak menarik nafas panjang. Mau tidak mau dia haru mengakui betapa sopan serta juga spontannya siau sutenya ini, dan rasa hormat kepadanya selaku Toa Suheng tidaklah disembunyikannya. Bahkan ditunjukkannya secara terbuka dan sama sekali tidak nampak dibuat-buat. Bagaimana In Su menemukan bocah muda yang begitu sopan, menghormat, tetapi amat tahu diri ini tapi dia berkata melalui mulutnya apa yang dia rasakan. HMMM, In Su sungguh tepat menggambarkan keadaanmu siau sute. Dan surat sem sute juga tidak jauh berbeda dalam memberikan gambaran yang jelas tentang keberadaanmu. Dapat ku bayangkan In Su pasti akan sangat bangga dengan dirimu siau sute, dan bisa ku pastikan soal itu. Ku harap engkau terus berlaku seperti saat ini, tidak menjadi sombong, terus rendah hati dan menjaga nama besar suhumu dan keluarga besar perguruanmu. Tecu mengharapkan petunjuk dan bimbingan Toa Suheng lebih jauh lagi, apalagi setelah In Su memutuskan untuk menutup diri selama-lamanya, jawab Kuai Ji sambil memandang penuh harap wajah Toa Suhengnya.